Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Vivitan Kunjungi juga instagramku di drawingwevvitan dan thepastacolor di follow ya Tema gambar kita di video kali ini adalah persahabatan 2 anak perempuan Untuk menggambarnya seperti biasa, saya menggunakan sepidol yang berwarna hitam Bagi teman-teman yang belum terbiasa menggambar menggunakan sepidol Kalian bisa sketsa dulu menggunakan pensil Nah, ini sketsanya bisa dari postul, misalnya dari lingkaran, terus ada garis bantunya, dan lain-lain ya Nah, ini gambar saya perbesar Ini saya sudah sampai ke tahap menggambar mata By the way, gambar mata itu susah-susah gampang ya Bagi yang masih kesulitan, lebih baik kalian buat garis bantu kayak dua garis gitu Supaya matanya lebih balance Terima kasih telah menonton! Nah, ini saja bagian yang kanan lebih kecil ya, daripada yang kiri Nah, tapi udah lah ya Kita buat aja lingkaran, ini lingkaran cahaya, lingkaran highlight Lalu, saya akan blocking atau saya warnanya hitam sedikit di sini Di bagian atas, di bawah highlight ya Ini kalian blockingnya atau kalian warnanya pelan-pelan, hati-hati Nah, terus nanti di bagian bawahnya itu biasanya warna-warni Saya mau tambahin sparkle lah Kayak bintang gitu Biar kelihatan berbinar ya Nah, ini saya buat dulu yang highlight bawah Terus sparkle Di tengah ini kita buat hidung Untuk bentuk hidung Teman-teman, sesuaikan aja ya Ada yang kadang cuma titik satu Kadang ada yang nggak dikasih hidung Ada yang bentuknya seperti diamond Ya, up to you lah ya Terserah, selera masing-masing Nah, ini kita tambah wing Eyeliner wing Aduh, itu kiri besar, kanan kecil di mana Itu gambarnya Ini kita tambah lipatan mata Dan alis Tambahkan poni Ini kita garis Garis Yang bagian paling bawahnya aja yang dilengkungin Ini kayak lambutnya itu lurus Tapi bagian bawahnya itu sedikit lengkung ke dalam Nah, karena lagi musim himikat Jadi kita tambahkan rambut depannya Lebih pendek sedikit seperti ini Lucu ya Nah, setelah itu nanti kita tambahkan rambut belakang lebih panjang Rambut panjang belakangnya nanti dulu Saya buat badan dulu Karena ini langsung pakai spidol ya Jadi kita harus perhitungkan Nanti kalau buat rambut dulu Ya, rambutnya di depan deh gitu Terus depannya kita nggak bisa nambahin apa-apa Nah, jadi ini saya buat buku dulu Ya, jadi saya akan-akan kayak lagi baca buku Nanti ada bestinya di sebelahnya Nah, ini bukunya kebuka gitu ya Sambil dipegang Nah, ini kita baru sambung tadi leher Terus si kerabajunya itu agak ketutupan juga Sama lembaran-lembaran kertas buku Nah, ini lembaran kertas bukunya Terus ini garis sampul bukunya Nah, tangannya itu nanti akan pas posisinya pegang buku ya Jadi kita buat aja garis-garis dulu seperti ini Yang memang lebih enak kalau pakai pensil ya Gambarnya masih bisa diperbaiki kan Kalau ini pakai sepidol yaudah kira-kira aja deh Kalau salah yaudahlah ya Abaikan saja Aduh, ya begitulah ya Daripada digantikan sayang kertas Itu jarinya nanti saya tambahkan lagi ya Ini kesannya kayak terlipat gitu Sebenarnya kalau gini aja sih oke juga sih Kalau mau jarinya kita tambah panjangin lagi juga bisa Karena itu belum finish Nah, ini untuk outfit-nya dia memakai hoodie Cuman hoodie-nya itu gak begitu kelihatan bagian depannya Ketutupan sama buku Jadi ini yang kelihatan cuma lengan Kalau tadi mata kiri lebih besar Sekarang tangan yang kanan lebih besar Ya, begitulah ya Ngerosting gambar sendiri Oke, sudah Sekarang kita garis rambut Nah, rambutnya ini kita tambah panjang Terus agak sedikit tertiup angin Jadi sedikit kelihatan bergelombang Seperti ini Nah, ini kita tinggal garis badan ke bawah Selanjutnya kita akan gambar bestie-nya Ini bestie Saya gambarnya terinspirasi oleh salah satu anime Kalau teman-teman lihat Seperti anime apa Silahkan komen di bawah Nah, kalau karakter yang pertama tadi kan dihadap depan Karakter yang selanjutnya ini Dia juga sedang melihat ke arah buku Jadi, agak sedikit menyamping gitu ya teman-teman Bentuk garis mukanya juga agak sedikit beda Nah, setelah itu Kita sama seperti tadi Kita buat matanya dulu Setelah mata Ya, hidung, mulut, dan lain-lain Terima kasih telah menonton! Nah, ini untuk rambutnya Nanti dia berponi Terus rambutnya itu dikuncir ke atas Ada pita juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk bajunya Ini tipe berkerah gitu ya teman-teman Seperti kemeja lah Terima kasih telah menonton! Untuk kemejanya, saya buat dia crop top gitu Untuk kemejanya, saya buat dia crop top gitu Nah, ini kita garis juga Nah, ini nanti dikasih garis-garis Kayak ketat gitu ya Oke, kita lanjutkan ke badannya Untuk badannya ini Nah, posisi tangannya Nah, posisi tangannya Satunya ke bawah aja Seperti ini Terus dia memakai rock Nah, ini yang tadi hoodie Terus ini rocknya Saya juga tambahkan tas ya Tasnya mini gitu Seling back mini Untuk backgroundnya Di sebelah kanan kita tambahkan bunga matahari Terima kasih telah menonton! 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 Sedangkan yang di sebelah kiri Lebih sederhana Saya tambahkan batu Terus di atasnya Ini saya buat triangle plants Nanti kita tambahkan bunga-bunga yang lebih simple juga ya Teman-teman Karena di sebelahnya masih ada sisa Ini kita tambahkan aja Tanaman curly plant Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tambahkan batu-batuan Lalu kita tambahkan buse Lalu disini kita tambahkan buse Kita juga bisa menambahkan pohon Pohonnya itu bisa yang pohon biasa Bisa juga pohon kelapa Terus di tengah-tengahnya Juga bisa kita tambahkan Gunung Dan untuk mewarnai Seperti biasa saya menggunakan oil pastel Teman-teman bisa menggunakan Oil pastel merek apapun ya Buat teman-teman yang Suka bertanya Saya pakenya merek apa Ini apa peralatannya beli dimana Itu semuanya sudah saya cantumkan Di dalam kotak deskripsi ya teman-teman Jadi cek kotak deskripsi di bawah Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya Selanjutnya Saya menggunakan warna pink red, pink, dan old rose Untuk membuat awan-awan kecil Kita colornya juga dari bawah Seperti ini Nah setelah itu Kita gradasikan dengan warna pink Dan untuk mengganti putih Kita menggunakan warna old rose Gunakan warna lemon yellow Untuk membuat matahari Teman-teman juga bisa menggunakan fluorescent lemon yellow Sebagai gantinya Di bagian tengahnya Saya blend dengan warna putih Setelah itu Kita akan mewarnai sinar mataharinya Nah ini kita bagi dulu ya Gunakan warna yellow orange Untuk menggarisnya Seperti ini Setelah itu Sedikit kita color Nah di atas yellow orange Kita color dengan chrome yellow Setelah chrome yellow Baru yellow dan putih Nah ini adalah warna dark blue green Blue green Pale pink green Pale green Dan putih Ini kita gunakan Untuk mewarnai gunung ya Teman-teman Untuk warnanya Saya bagi-bagi dulu Seperti ini Nah setelah itu Nanti kita gradasikan Nah Jadi di kiri atas Kanan atas Kita gunakan blue green Setelah blue green Ya pale pink green Terus lanjut ya Pale green Dan putih You Goodbye Anyway With을 nah setelah itu kita gunakan warna deep green, green, emerald green dan yellow green untuk mewarnai blouse setelah buses kita warnai coconut leaf ini saya gunakan viridian, emerald green and light emerald green by the way, teman-teman juga bisa menggunakan warna yang lain ya teman-teman gak harus sama kok ini adalah pensil 8B pensil 8B saya gunakan selain untuk mendebalkan gambar saya juga menambahkan sedikit asiran pada misalnya pohon atau rumput atau batu fungsinya adalah untuk menambahkan bayangan sehingga kalau kita campur dengan oil pastel hasilnya warnanya jadi lebih gelap setelah itu saya gunakan warna fondaiki brown ini saya campur dengan pensil hitam tadi hasilnya dia kelihatan lebih gelap dan sama ya dengan ininya ya salah harus digradasi jadi ada grace brown dan sienna nah yang di atas batu itu saya gunakan warna olive green terus warna selanjutnya adalah grass green yellow green verdensi green verdensi green kalau gak punya kalian bisa ganti kok dengan warna kuning ini mirip kuning gitu warnanya nah selanjutnya adalah warna pohon untuk warna pohon saya sengaja menggunakan warna merah supaya lebih pop up lebih kelihatan merahnya itu mulai dari merah tua red oxide terus red vermilion and yellow orange oke ini kita tambahkan dulu jarinya tadi lupa ya saya baru tambahkan sekarang nah untuk warna kulit saya gunakan warna roushiana pale brown, pale orange, and light skin ini kita color dari pinggir-pinggirnya terlebih dahulu nah teman-teman kalau gak punya light skin kalian bisa ganti warna putih ya oke warna kulitnya udah selesai ini adalah pensi prisma putih lalu ini warna yellow orange nah prisma putih itu untuk gantiin oil pasta putih ya untuk nambahin sedikit highlight ya teman-teman karena ini ukuran bunganya kecil-kecil jadi saya ganti aja warna putihnya pakai pensil untuk warna bunga teman-teman bisa pilih nanti warnanya sesuai selera aja untuk daunnya saya menggunakan warna pale pink green pale green dan juga warna putih untuk daun yang terlipat di dalam kita gunakan warna blue green dan setelah itu kita beri sedikit highlight dengan pensil prisma yang berwarna putih rambutnya saya sengaja warnanya dengan warna pink ya mulai dari pink red di bagian ujung atau bagian bawah dan atas terus warna kedua adalah pink ini ikuti ya atas dan bawah tengah-tengahnya kita gunakan warna old rose nah kalau masih memungkinkan teman-teman bisa gunakan prisma putih untuk menambahkan highlight dan setelah itu ini saya tambahkan sedikit ya bagian yang tadi belum kena warna nah ini adalah warna merah kita akan color ke lipland mulai dari bagian batangnya ya setelah itu kita gradasikan dengan warna vermilion dan yellow orange jika teman-teman ingin menambahkan tulang daunnya kalian bisa menggunakan pensil putih prisma selanjutnya ini adalah warna chrome yellow kita warnai dulu sunflower untuk sunflower ada bagian kelopak dan bagian tengah pada bagian kelopak saya menggunakan warna chrome yellow yellow dan lemon yellow pada bagian tengah saya menggunakan warna brown dan rose sienna untuk penambahan motif atau pola-pola pada tengah-tengah bunga sunflower itu kan dia ada kuacinya teman-teman bisa menggunakan pensil putih prisma nanti kita buat garis-garis gitu nah ini warna daun selanjutnya adalah warna firidian emerald green dan yellow green selanjutnya ini adalah warna dark grey grey dan light grey saya warnai batu dulu ya nah ini untuk rambut temannya kita gunakan warna turkois pale green dan prisma yang berwarna putih ayo ini mirip karakter apa ya komen ya di bawah warna pitanya itu kita mulai dari warna sky blue kemudian pale blue dan warna putih nah ini tadi warna matanya saya belumnya tadi saya sudah beri pensil 8B lalu kita arsir dengan turkois blue dan warna putih dari prisma dan warna putih dari prisma ini adalah warna fuchsia warna fuchsia untuk mata temannya ya ih jadinya lucu ya matanya warnanya pink-pink gitu selanjutnya adalah warna baju untuk warna baju jika kalian tidak suka dengan warna yang saya pilih teman-teman juga bisa menggunakan warna apapun yang kalian suka ya selamat menikmati 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 nah ini saya menggunakan pensil warna dari polychromos ya teman-teman jadi untuk teman-teman bisa menggunakan merk yang kalian punya aja ya, ini untuk menambahkan garis-garis mewarnai bagian yang kecil kayak lidah gitu oke selanjutnya kita akan mewarnai tanah, untuk tanahnya nanti saya akan buat kayak oval-oval kecil gitu setelah itu baru kita gradasi jadi sebenarnya sisanya gak banyak ya, sama coconut tree itu masih ada sedikit yang belum diwarna nah untuk oval-oval kecil ini saya gunakan yellow ocher sekaligus dengan stripes yang ada di pohon kelapa nah ini teman-teman oval-oval kecilnya oke setelah itu kita akan gunakan warna selanjutnya adalah olive green olive green ini kita warnai dulu kelapa, setelah itu kita lingkari oval-oval ini dan sisanya kita tinggal gradasi aja yaitu viridian, emerald green dan verdensi green setelah itu teman-teman boleh menghias terutama pada bagian buses itu kan polos banget kalian juga bisa menambahkan bunga caranya mudah bisa menggunakan warna merah warna merahnya itu bisa pakai spidol atau juga bisa pakai oil pastel yang berwarna merah jangan lupa nanti juga ditebalkan ya teman-teman garis pinggirnya menggunakan pensil pendebal bisa pensil 8B atau pensil kaca nah ini saya gunakan spidol merah setelah itu saya gunakan tip ek cair saya buat kelopak bunganya jadinya lucu ya dan setelah itu selesai sudah untuk gambar kali ini gimana menurut kalian dengan tema persahabatan dua perempuan ini apakah gambarnya kalian suka atau gak suka silahkan komen di bawah makasih sudah menonton sampai habis dan sampai berjumpa lagi di video gambar selanjutnya bye bye semuanya bye bye semuanya sub indo by broth3rmax selamat menikmati